yo yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya tentunya di channel BMS Redder minta singgah patung ngapake bong banyak masa Selamat pagi-pagi pas siang jam berapa ini ya jam 9 pagi Selamat pagi lagi kan semua ya apa jadi pada kesempatan kali ini saya saya berkesempatan mereview anjay mereview emaking hedon ya itu untuk mantap modif minimalis ya selamat pagi-pagi 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 jadi yang seperti di cinematic ya kalian udah lihat patatnya apa aja ya ini saya kasih tahu juga nanti spek mesinnya saya dikasih tahu tapi enggak enggak apa ya ngasih taunya itu enggak detail banget sih tapi nggak papalah untuk apa namanya gambaran ya jadi spek apa aja apa yang kamu udah dipasang ada yang ganti itu ya seperti itu jumlah dari atas ya seperti biasa saya sukai dari atas-atas dulu cuk untuk atas sendiri ini masih pakai batuk standarnya enak pingnya tuh masih standar ya tidak boleh lupa cuma lepas spion aja aja motocicupa cahiani racing ini bengkelnya ya ini stiker saya anjay untuk bodi intinya bodi itu masih saat standar ya full standar cuma penggantian spektur saja menggunakan Z1 bodi standar jadi simple elegan ya dari simpel elegan warnanya merahnya juga cakep banget ya terus kebawal lagi inner-inner air juga masih sama ya lampu masih sama semua jadi nggak ada yang diganti dan untuk radiator ya ini ini radiator pakai bpro ya big ya gede banget ya mantep pakai wpro ya harganya berapa sih satu berapa lah di atas satu juta intinya di atas satu juta ya di sendiri ini udah pakai ktc 3,5 mm ini ukuran 300 300 mili kalau nggak cari ya kelihatannya 300 mili ini 300 mili untuk kaki-kaki kaki-kaki dia makainya racing boy ya racing boy ini ya bukan versi ya racing boy ini lihat racing boy racing boy untuk pemaking harganya ya kalian tahu aja sekitar satu limaan ya ini masih maka liper standar cuma ganti serat ya ini juga masih standar ini masih standar standar juga udah cukup sih nggak perlu ganti dari pada kalian ganti yang murah ya malah bahaya mending yang ori-ori aja ya seperti itu ini suspensi di depan masih ori ya bahan sendiri menggunakan R46 ya Corsa R46 ya untuk harian yang nggak tahu dia gripnya cuma yang belakang menurut saya ini masih ke kecilan ya harusnya ini ya 180 lah ya depan 9080 belakangnya 180 ya maka tidak ya harusnya ya dan untuk suspensi bagian belakang ini udah mantap jiwa juga ya anjay jauh pakai offline saja tuh offline bukan solihin ya maka offline gitu ya oke kali perbelakang juga masih standar master rem belakang juga masih standar ya cuma ganti selang acah dan untuk underbone sendiri dia pakai goyo bilet goyo ini goyo ini harganya sekitar enam ratusan ya 600-100 ya sekitar situ ya gear rantai ya gear satu set dia pakai XTR ya ini tebel yang tebel ini XTR special edition gear ini special edition ukuran 42 nah ukurannya 42 428 yang belakang kayak 14 dari kelihatan itu ukuran 14T lagi langsung saja kita ke bagian permesinan ya jadi mesin sendiri ini udah upgrade bukan upgradian meternya cuma ini udah upgrade ya bahasanya apa sih tune up ya bahasanya apa ya itu lah ya ini saya lihat contekan ya contekan ya karena saya nggak boleh berdikasih tau tadi ya contekan cuh pek-pek-an ya bahasa kayaknya ya pek-pek-an ya dari ecu sendiri ya ecu itu pakai BRT ya BRT ya juken lah blok sendiri jadi dia udah pakai keramik ya tuh lihat keramik keramik ini pakai ukuran standar yaitu 57 FJN ya merk FJN ya bagian head dia pakai 2219 made-in cahyani racing ya headnya made in cahyani racing terus untuk terketnya Japan ya katanya kuat sampai 15.000 RWM tidak floating ya makanya simsiman juga simsiman nya R25 ya porting juga jelas ya dan noken asnya customnya custom dia ya ini hargaannya lumayan itu nokennya saya lupa berapa ya di atas 500 sekarang nggak salah ya terus lanjut lagi injeksi 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 injektor injektor juga pakai BRT punya ya dan untuk muffler sendiri seperti biasa dia menggunakan muffler customnya Ripper Slate ya itu disana lagi tidur orangnya tuh ya tidur ya malah tidur ini pakai yang bending bending ya bending no dempot-dempot klub tuh no dempot-dempot klub ya inlet saya tidak tanya ini inlet sekitar 32 ya silincernya juga pendek ya saya nggak tahu ini full apa setengah oh setengah sarangan dia pakai yang setengah sarangan dan di emboss emboss di laser 023 yugo racing aja ini yang punya yang punya ya juga racing Oke kita teslet ya guys ya teslet saya masa enggak ya a few moments later Wah untuk tumpakan ya enak bawang ini bawaan AC enaknya ya dikasih underpond ini udah popos ini mesai sih joknya kurang agak jumbul gitu ya jadi kurang gangset-gangset ya jadi kurang naik lah setengah ya stangnya ya stang standard ya agak tinggi ya kalau berjeter mesti turun ya seperti punya kangpilok dulu ya bentar ini saya ngerasa stangnya agak menceng ya agak menceng sini ya ke kiri ya tuh dan nggak Iya bentar ini kalau saya nanti test top speed ya untuk safety ini apa ya easy sekali ya mudah banget sangat enak buat nge-save sama mungkin karena stangnya ya stang standard ya jadi saya susah buat miring ya nggak tahu kenapa ini susah aja menurut saya mungkin masih standar jadi ya kayak gitu lah untuk posisi pijakan ini udah nyaman enggak terlalu tinggi juga enggak terlalu turun ajaer Anjar Teratas ya 138, 140 140 ya Tadi langsung kayak merepet gitu 27 31 Atasnya Adap 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 Dikit Di 142 Tadi ya Takkan masalah Nanti saya cek Agak Berperdikit Harusnya sih Masih bisa naik Soalnya Tadi Masih Ngecat banget ya 5.7 keramik FJN, please mantap tuh Gak tau ini tadi di 142 ya, agak berbut gitu Dari settingan Edge-nya mungkin ya Entahlah ya Oke, mungkin seperti itu aja ya Jangan lupa like, comment, and subscribe Terima kasih yang menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax